Menjelang arus mudik lebaran jalan raya penghubung antara kabupaten di Bojonegoro, Jawa Timur, Longsor. Kondisi tersebut membuat jalan yang berada di kawasan penggunungan ini hanya bisa dilalui satu arah. Padahal jalur tersebut merupakan akses utama yang akan dilalui kendaraan saat arus mudik mendatang. Jalan yang Longsor ini berada di kawasan penggunungan, tepatnya di desa Gedung Sumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Menurut warga, Longsor sepanjang 30 meter ini berlangsung sejak tahun 2018 kemarin, namun sampai saat ini tak kunjung diperbaiki. Untuk mencegah Longsor susulan, titik tebing hanya diberi penahan bambu. Longsor membuat separuh badan jalan tak bisa dilalui kendaraan. Sejumlah warga pun harus membantu sistem buka-tutup, karena hanya bisa dilalui satu arah. Padahal jalan ini merupakan akses utama yang menghubungkan Kabupaten Bojonegoro dengan Nganju, serta berbagai kota lain di Jawa Timur, seperti Tubang, Kediri, dan Mandiun, yang tentu akan banyak dilalui kendaraan saat arus mudik lebaran nanti. Sementara KCUPT Perbaikan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur di Bojonegoro, Purwanto mengatakan, perbaikan permanen belum bisa dilakukan lantaran waktu yang tidak mencukupi. Jika dikerjakan, maka bisa mengganggu kelancaran arus mudik, karena dibutuhkan waktu sekitar 7 bulan. Bagi para pemudik yang akan melintasi wilayah ini harus ekstra hati-hati. Jalur ini merupakan daerah yang rawan longsor, karena kondisi jalan yang naik turun dan berkelok melintasi pegunungan. Bahkan sejumlah aspal dan beton jalan kondisinya mulai retak. Jika tidak melewati jalan ini, maka pengendara harus memutar jauh melewati jombang dan babat lambongan. Kulianto, Surabaya TV